Dari kejauhan, beredek-dek-dekan Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini Bahwa tadi baru dipukul Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu kenapa? Istrinya mengatakan Ibu, ayah, ya Allah Aku tuh tadi berdoa sama Allah Aku rindu sama ibu, sama anakku Ayah udah lama gak ketemu Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah Potongan video berdurasi 1 menit 47 detik ini Lantas jadi kontroversi di kalangan warganet Di sana, Oki bercerita soal kisah seorang istri yang baru saja mengalami KDRT Tapi memilih untuk tak menceritakannya dengan dalih menutupi aib sang suami Ia pun panen kecaman karena dianggap mewajarkan praktik KDRT Oki lantas bikin klarifikasi KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan Atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis Ini juga termasuk tindakan pemaksaan, ancaman, atau perampasan kemerdekaan Yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Dengan kata lain, KDRT dikategorikan sebagai bentuk perbuatan pidana Yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT Komnas Perempuan mencatat ada 544.452 kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang 2014 sampai 2021 Ada tren peningkatan kasus KDRT selama masa pandemi, bahkan sampai menyentuh 75% Mayoritas kasus itu terjadi pada perempuan atau sebanyak 90 kasus per bulannya Meski begitu, angka ini tak menggambarkan keseluruhan kasus yang ada di lapangan Lantaran masih banyak kasus yang tak dilaporkan atau justru dicabut kembali Memang sebenarnya kan negara juga sudah berupaya ya Dengan adanya Undang-Undang PKDRT, tapi tetap aja masih terjadi Karena kalau kita lihat proses pelaporannya itu banyak yang kemudian dicabut ulang Tidak jadi dilaporkan Kalau cabut ulangan berarti tidak diproses ya Yang kemudian ini tidak menjadi pembelajaran bagi yang lainnya Jadi begini ya, kalau kita bicara KDRT sampai dilaporkan Itu bukan berarti dia itu kasus yang pertama Kalau sudah sampai dilaporkan Pasti ini kasus yang sudah terjadi berkali-kali Jadi ketika sudah nggak kuat itu baru dilaporkan Karena tadi ya, misalnya ceramah-ceramah yang disampaikan Ustada Oki itu Kalau dipercayai kan seolah-olah kemudian kita nggak boleh ya Melaporkan kriminalitas yang terjadi di dalam keluarga itu Karena itu memang ya tadi ya, seperti Gunung Es tadi Kalau dilihat dari datanya banyak yang mencabut ulang ya Laporan-laporan yang sudah ada gitu Studi menemukan alasan meningkatnya KDRT khususnya saat pandemi Adalah akibat bertambahnya berbagai bentuk kerentanan terhadap perempuan Seiring meningkatnya beban domestik yang diemban perempuan kala pandemi Ada tugas tambahan yang harus dijalani perempuan selain mengurus rumah tangga Menjadi guru bagi anak yang sekolah online misalnya Akibatnya, ketika perempuan tak mampu memenuhi tugas itu dengan baik Mereka lebih rentan menjadi target tindak kekerasan Komnas perempuan sendiri menilai Pelaporan terhadap tindak KDRT sebetulnya sangat dianjurkan Untuk bisa memberi efek jerat Ya menurut saya dilaporkan ya Persoalan dilaporkan nanti ujungnya mau dipenjara atau dimediasi Atau kemudian berjanji untuk tidak mengulangi tanda tangan di atas matre Apapun lah, itu sebagai upaya untuk kemudian pencegahan itu gitu loh Karena kan namanya orang tidak harus kemudian berujung pada perceraian ya Misalnya ya, tetapi bagaimana kemudian betul-betul menjerakan ya Menjerakan pelaku itu untuk kemudian tidak mengulangi ya perbuatan-perbuatannya itu gitu Nah, jadi kalau kita lapor itu bukan berarti langsung seolah-olah Langsung memenjarakan pasangan, bukan itu ya Ada spirit juga yang sebenarnya bagaimana supaya itu jerat gitu loh Sub indo by broth3rmax